Oke kawan-kawan, sekarang kita akan jebak burung tekukur dalam menggunakan pulut ya. Di belakang saya ini ada pohon yang tidak mati. Biasanya burung tekukur itu paling senang di pohon-pohon mati, pohon yang tidak ada daunnya. Nanti saya akan manjat ke atas, memasang pulut. Apakah dia akan terjebak? Insya Allah. Nah ini pohonnya guys. Nah nanti saya akan pasang pulut di antara ranting-ranting ini guys. Cukup dua ranting aja. Nah ini pulut kita nih. Salamdulillah cukup nyaru, mudah-mudahan aja poin. Nah ini tidak bisa pasang kamera pengintai guys. Karena situasinya sangat lapang. Tidak ada tempat berlindung. Dan juga panas. Kalau kita pasang kamera, pertama kameranya kepanasan, kemungkinan rusak. Kedua, burung tekukur juga tahu kalau ada kamera pengintai. Jadi kita tidak bisa pakai. Kita cukup ngintai dari jauh aja. Oke, kita tunggu aja guys. Kita masih menunggu nih kawan. Sudah 30 menit kita diam di tempat pengintai ini. Alhamdulillah tempatnya teduh. Santai kita sambil... Kopi mantep ya. Apa-apa kita tungguin aja terus nih. Bila kita istirahat. Anggap aja ini tamasa guys. Karena pada dasarnya kalau kita semata-mata untuk poin. Tidak akan susah. Tidak akan susah. Tapi kalau ini kita anggap tamasa. Kita akan timbul tenang batin guys. Sendiri, sepi, sunyi. Ya, sambil menunggu poin guys. Oke. Kita teruskan ya. Kita tunggu. Poin disitu guys. Berantakan poin ini guys. Poin guys. Alhamdulillah poin guys. Oke kawan-kawan. Perjuangan kita tidak sia-sia. Dapat satu burung teku kur jantan ya. Jadi dia neplok di pulut. Langsung jatuh ke tanah. Karena memang burung teku kur ini mirip dengan burung perputut. Dia berbulu lemah. Jadi cepat copot bulunya. Jadi tidak bisa nempel. Untung kita lihat kalau tidak. Mungkin sudah ripe ini. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga sehat selalu. Dima kasih telah menonton. Dan disukseskan channel ini. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu tanpa bantara. Dur.